Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait kajian yang sudah dilakukan oleh angkatan saya Dalam kelihatan plan of action LKM Nasional dengan judul Indonesia Darurat Obesitas Sudah cukupkah langkah memperkenalkan Nah pada era globalisasi kita dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi itu dapat sangat berpengaruh Baik bagi diri kita maupun lingkungan sekitar Tentu ada hal positif dan hal negatif yang bisa kita dapatkan Contoh hal positifnya ya kita dimudahkan dengan segala akses melalui internet dan lain-lain Tapi hal negatifnya juga tidak dapat kita pungkiri bahwa telah terjadi pergeseran pola hidup dan lain-lain Yang ketika kita dimudahkan akan hal itu kita seakan-akan kurang untuk bersosialisasi dengan lingkungan luar Karena dimudahkan oleh itu Nah bisa dilihat bahwa telah terjadi pergeseran seperti misalnya banyaknya yang seharusnya setiap peran diambil oleh manusia Digantikan oleh robot Seperti misalnya pekerjaan pabrik bahkan sampai pelayan rumah makan atau restoran digantikan oleh robot Nah disini bisa kita lihat tidak terjadinya interaksi antara sesama manusia Dimana digantikan oleh seorang robot Nah selanjutnya juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan tingginya angka obesitas Dimana ketika kita telah dimudahkan dengan kemajuan teknologi mulai dari transportasi dan lain-lain Manusia sehingga buat dia kurang untuk beraktifitas Karena kemajuan teknologi itu sehingga dari dampak itulah sehingga bisa terjadi pergeseran Misalnya dulu kita masih menggunakan alat seperti sepeda dan lain-lain untuk berkendara Sehingga buat kita bisa percaya peraktifitas sehingga itu bisa menjadi salah satu hal yang menekan angka obesitas Nah selanjutnya untuk definisi obesitas itu sendiri Dimana obesitas itu adalah suatu keadaan dimana terjadinya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh Nah sebenarnya tidak salah ketika kita banyak mengonsumsi makanan Ketika terjadi keseimbangan antara asupan yang kita konsumsi dengan apa yang kita keluarkan Obesitas dapat terjadi ketika apa yang masuk ke dalam tubuh kita tidak sesuai atau lebih banyak dibandingkan apa yang kita keluarkan Selanjutnya juga WHO sudah menjelaskan dimana obesitas itu adalah sebuah penumpukan lemak yang berlebihan Akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang digunakan Nah selanjutnya juga perlu kita ketahui bahwa obesitas itu menjadi salah satu faktor risiko munculnya berbagai penyakit degeneratif Seperti penyakit jantung dan stroke Dan penyakit tersebut merupakan penyebab kematian terbesar di dunia Perlu kita ketahui bahwa obesitas bukanlah masuk dalam sepuluh besar penyakit Tetapi dalam sepuluh besar penyakit itu semuanya disebabkan oleh obesitas Jadi perlu kita betul-betul ketahui obesitas itu merupakan sebuah penyebab dari penyakit-penyakit degeneratif lainnya Nah untuk prevalensi obesitas itu sendiri bisa kita lihat di negara maju seperti di Amerika Serikat Hampir sekitar 66,3% masyarakatnya itu mengalami penyakit sedangkan di negara berkembang seperti Arab Saudi Itu sampai angka 72,5% Sedangkan menurut diskesedah tahun 2018 Yang menyatakan bahwa prevalensi obesitas untuk penyakit-penyakit pada orang lewasa itu meningkat setiap tahunnya Sejak tahun 2007 Dimana angka pada tahun itu adalah 10,5% Selanjutnya di tahun 2017 14,8% Dan di tahun 2018 21,8% Nah peningkatan ini sebanding dengan perubahan zaman yang terjadi Dimana ketika kita seperti yang sampaikan tadi ketika kita dimudahkan oleh hal-hal yang sifatnya instan Maka kita sebagai manusia terkadang terlena atau kita terkadang terlalu mengikuti perkembangan zaman Sehingga akhirnya mengurangi aktivitas kita sendiri Nah untuk faktor-faktor risiko dari obesitas itu sendiri Seperti yang teman-teman juga mungkin sudah dapatkan di bangku kuliah Dapat dibagi menjadi dua yaitu yang dapat diubah dan tidak dapat diubah Yang untuk tidak dapat diubah yang pertama pasti genetik Kemudian etnik, jenis kelamin dan umur Mungkin untuk jenis kelamin ya perempuan pasti lebih banyak obesitasnya Selanjutnya untuk dapat diubah Konsumsi makanan, gaya hidup dan aktivitas fisik Nah untuk konsumsi makanan itu sendiri Kebanyakan dari kita mulai juga tergantung pergeseran Dimana kita lebih memilih untuk mengonsumsi makanan-makanan cepat saji Dengan kemudahan teknologi pastinya Akan tetapi kita kurang mengetahui bahwa makanan cepat saji itu Kandungan gizinya kurang ditambah lagi Aktivitas fisik kita yang sangat-sangat rendah Sehingga seperti saya sampaikan tadi ketika tidak terjadi keseimbangan antara konsumsi makan Dan juga aktivitas fisik Nah Banyak Sudah dilakukan Upaya preventif terkait dengan penanggulangan dari Kompensitas Dimana Tentu Kalau kita berbicara tentang upaya preventif dan provontif Preventif itu tidak bisa hanya melibatkan salah satu pihak Dimana ketika kita bicara upaya preventif dan provontif Preventif Nah itu harus betul-betul melibatkan banyak pihak Melainkan dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha Nah Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Namanya gerakan nusantara Tekan angka obesitas Dimana Di gerakan nusantara atau Deltasi ini Dijelaskan bahwa Konsumsi sayur itu dua kali lebih banyak Dari konsumsi karbonhidrat Kemudian konsumsi protein Sama dengan konsumsi karbonhidrat Kemudian konsumsi sayur dan buah Sama porsinya Seperti konsumsi karbonhidrat dan protein Minyak sebagai sumber lemah Kemudian aktivitas yang dilakukan adalah Aktivitas bergerak setiap hari Sesuai kemampuan dan kondisi tubuh Nah Yang menjadi permasalahannya sekarang adalah Kebanyakan Sistem yang telah dibuat oleh pemerintah Tidak pernah sampai ke masyarakat Nah disitulah perang kita sebagai mahasiswa Sebagai penyambung Antara kebijakan pemerintah Dan juga masyarakat Untuk bisa Betul-betul Membuat bahwa Sistem yang telah dilakukan oleh masyarakat ini Sampai ke masyarakat Guna apa? Guna mencapai Indonesia yang lebih sehat Dengan menekan angka obesitas Nah Sekian yang bisa Sedikit saya sharing ke teman-teman semua Mohon maaf bila ada kesalahan Saya Kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang Terima kasih Terima kasih